Intro Mekah atau Mekah Al-Mukaromah, kota utama di Arab Saudi, menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Pasalnya lokasi yang menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji dan umroh ini untuk sebentara ditutup akibat pandemi virus corona. Dari beberapa rekaman video, Kaabah dan Masjidil Haram yang biasanya penuh dengan orang yang beribadah, terlihat sepi atau kosong. Namun uniknya seperti sebuah keajaiban di langit kota suci Mekah, rekam sebuang pemburung misterius berwarna putih yang seperti mendedak muncul dan terbang mengingi Kaabah. Hal ini kemudian dikaitkan dengan Kaabah yang tak pernah sepi jamaah. Burung-burung ini pun dianggap sedang tawaf karena mengitarik Kaabah dengan arah yang sama seperti jamaah manusia. Penutupan sementara, Masjidil Haram ini dilakukan sebagai proses sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan, guna menekan penyebaran virus corona di tanah suci. Jika ditotal, jemaah umroh seluruh dunia yang tak bisa ke Mekah diperkirakan mencapai lebih dari 50 ribu orang per hari, 4.200 di antaranya dari Indonesia. Itu artinya pemerintah Arab Saudi pun kehilangan potensi pemasukan mencapai ratusan miliar atau triliunan dari kegiatan umroh. Dianggap sebagai musibah besar di masa modern, namun ternyata musibah besar lain pernah terjadi sebelumnya di Mekah. Bahkan beberapa musibah ini mengakibatkan korban jiwa yang cukup banyak. Inilah beberapa momen saat Mekah tak luput dari musibah versi on the spot. Pada April 2016, badai dan hujan es yang melanda kota Mekah mengakibatkan banjir di sekitar Masjidil Haram. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat kondisi jalan di luar kompleks Masjidil Haram tergenang air setinggi sekitar 10 cm, sehingga membuat pengendara melajukan mobilnya secara perlahan. Bukan menjadi musibah banjir yang pertama kali dialami, ternyata kota Mekah kerap dilanda banjir yang kecil, bahkan hingga banjir besar. Salah satunya adalah saat banjir yang terjadi pada tahun 1941. Kala itu, Mekah dan area Kaabah khususnya terendam air banjir setinggi hampir 1 meter. Menurut para ahli, letak geografis kota Mekah yang diapit beberapa bukit membuat kota rawan banjir, karena terletak di dataran terendah dan berupa cekungan. Selain itu, air pun tidak mudah diserap oleh tanah karena kondisi tanah Arab yang kering kerontang. Oleh karena itulah, hingga detik ini, wilayah Mekah masih rawan banjir jika hujan besar terjadi di sana. Musibah lain yang berat terjadi di kota Mekah adalah tumbangnya kering di Masjidil Haram. Akibat cuaca buruk, hujan lebat dan angin kencang, alat berat itu jatuh dan menimpa para jamaah yang sedang beribadah menghadap Ka'bah. Akibat tragedi pada tahun 2015 itu, setidaknya 170 orang meninggal dunia. Keren bermuatan seribu ton yang merupakan salah satu dari sekian banyak keren ini memang sedang digunakan untuk proyek perluasan masjid agar bisa menampung lebih banyak jamaah. Selain korban meninggal dunia, termasuk jamaah dari Indonesia, musibah itu pun melukai 230 orang lainnya. Umumnya korban tewas akibat tertimpa puing-puing dan rinjak-rinjak di tengah kepanikan yang terjadi. Proyek NAS tersebut menyedot perhatian global terlebih umat Islam di punjuruh dunia karena seharusnya proyek bisa dihentikan sementara saat musim haji berlangsung demi keamanan banyak orang. Saat musim haji tahun 2015, musibah kebakaran pernah terjadi di kota Mekah, Arab Saudi. Api besar yang membakar kamar hotel Sakaf Al-Barakah ini membuat tuaran jamaah harus dirawat karena terlalu banyak menghirup asam. Selain itu, seluruh barang bawaan milik jamaah yang tinggal di kamar tersebut hamus terbakar. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan petugas setempat, musibah ini terjadi akibat kelalaian seorang jamaah asal Indonesia yang meninggalkan kamar selama kurang lebih 2 jam padahal ia sedang menanak nasi. Akhirnya hal itu menimbulkan korslet dan kebakaran. Penghuni hotel sebanyak 1.000 orang pun terpaksa mengungsi karena hotel untuk sementara tidak diperbolehkan untuk menggunakan. Empat tahun berselang, musibah kebakaran kembali terjadi di Mekah, tempatnya di sebuah hotel mewah dekat kawasan perluasan Masjidil Haram. Kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 11.40 menit waktu Saudi dilaporkan berasal dari api yang awalnya berada dari numpukan sampah. Dan dalam waktu singkat, api menjalar hingga ke lantai 2 hotel tersebut. Jabal Omar Development selaku kontraktor yang membangun hotel tersebut memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Badai pasir sepertinya memang salah satu gejala cuaca yang rutin di alami kota Mekah. Namun akibat peristiwa hantaman badai pasir yang disertai hujan deras pada 19 Agustus 2018, kepanikan terjadi pada jemaah haji yang tengah menjalani tawaf di Masjidil Haram. Pasalnya, badai sempat membuat kain penutup atau kiswa kaabah tersingkap. Selain itu, sejumlah benda pun terlihat berterbangan akibat angin kencang yang juga sempat melanda itu. Untungnya badai pasir dan hujan deras itu tidak berlangsung lama, sehingga kepanikan jemaah dapat diatasi karena petugas khusus segera menangani dengan sigap. Musibah yang tadi sangka-sangka juga dialami kota Mekah saat serangga jenis jangkrik hitam menyerang dengan cukup merepotkan. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, terlihat jutaan jangkrik itu hingga beri sekolah, rumah, serta area kaabah dan Masjidil Haram. Bahkan terlihat pula serangga itu menghubungi tubuh jamaah yang tengah melaksanakan ibadah. Fenomena aneh itu membingungkan para pakar margasatwa karena merupakan insiden yang pertama kali terjadi di Mekah. Meski dianggap biasa, namun para pakar tersebut mengkhawatirkan serangan jangkrik ini bisa memicu wabah hama atau penyakit lain. Dan sebagai langkah penanggulangan, pemerintah Arab Saudi pun akhirnya melakukan pengasapan insektisida di seluruh kota. Insiden yang berpotensi menjadi musibah terjadi saat seorang pria menyerang badannya dengan bensin dan berusaha membakar dirinya sendiri dan kiswah kaabah di Masjidil Haram pada Februari 2017. Dalam video yang berada di media sosial, terlihat pelaku tiba-tiba berusaha membakar diri pas di depan kaabah saat banyak jamaah sedang melakukan tawang. Namun untungnya, aksi neka tersebut berhasil digagalkan jamaah meskipun mereka sedikit panik dan histeris. Ia pun kemudian ditangkap oleh petugas keamanan dan dibawa keluar dari area kaabah. Menurut jurubicara, polisi Masjidil Haram, pelaku yang sudah diperiksa ternyata menunjukkan tanda-tanda masalah kejiwaan. Meski begitu, ia pun tetap ditangkap dan ditahan. Mengejutkan, seorang pria asal Perancis tewas setelah melakukan aksi bunuh diri dengan loncat dari atap Masjidil Haram, kota Mekan. Insiden tersebut terjadi saat Masjidil Haram dipenuhi dengan jawab umroh yang berintikaf. Korban yang diketahui tewas seketika itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aksi bunuh diri warga Perancis itu menyita perhatian banyak orang dan dianggap musibah karena sangat jarang terjadi. Apalagi Masjidil Haram merupakan tempat paling suci bagi umat Islam. Gerakan social distancing yang diperlakukan di Jakarta rupanya mengundang protes banyak orang. Bukan jalan-jalan, begini aksi warga Italia mengisi menghilangkan bosan saat disolasi. Mengharukan, seorang pemulung mendandani anaknya begitu cakep sebelum berangkat ke masjid. Simak informasinya dalam segmen Naun Sosmed sesaat lagi tetap di on the spot. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.